Pemirsa Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Presiden Jokowi Dodo mengundang tiga calon presiden yang akan berlagak di Pilpres 2024 ke istana siang ini. Langsung saja kita pantau jalannya pertemuan berikut. Ya penirsa inilah visual di mana pertemuan Presiden Jokowi Dodo bersama ketiga capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Makan siang tadi dimulai sekitar pukul 12.30 atau Indonesia Barat. Nampak suasana makan siang yang hangat di arah Presiden Jokowi Dodo dengan ketiga capres. Keempatnya mengenakan baju batik. Presiden Jokowi Dodo mengenakan baju batik berwarna biru. Sementara Ganjar Pranowo mengenakan baju batik berwarna merah. Dan Prabowo Subianto serta Anies Baswedan sama-sama mengenakan baju batik berwarna cokot. Saat ini untuk acara makan siang masih digelar secara tertutup. Dan masih menantikan keteranganan resmi dari Presiden Jokowi Dodo maupun ketiga capres. Terkait isi dari pertemuan tersebut. Bapak izin dari sini tuh Pak. Kanis. Maksudnya dikit Pak. Selamat malam. Dan Pak Mirsa kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi Dodo bersama ketiga capres di Istana Negara siang ini. Kami kembali terhubung dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Bang Yusuf Lakaseng. Dan akan segera bergabung bersama kami pakar politik Bang Bangi Syarwi. Ya selamat siang Bang Yusuf. Kita lanjutkan dialog kembali ya Bang Yusuf ya. Iya, iya, iya. Iya Bang Yusuf. Terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan ketiga capres siang ini. Apa imbasnya nanti bagi Pilpres maupun pemilu tahun depan? Saya kira mengirim pesan yang positif ya kepada masyarakat bahwa walaupun kontestas ini berlangsung keras ya, harus tetap buyuh. Ingat kita adalah tetap sebagai satu bangsa. Kontestas ini kan hanya lima tahun sekali. Jangan sampai itu meretakkan persatuan kita. Dan yang paling penting adalah Presiden harus sebagai Kepala Negara harus betul-betul berdiri di atas semua kontestan, semua kelompok politik. Memberi ruang yang sama. Jangan ada keberpihakan ya. Karena itu akan mencerai demokrasi kita dan delegitimasi hasil pemilu. Saya kira itu pesan yang kita bisa tangkap dari pertemuan empat orang pemimpin bangsa kita ini. Oke, iya baik. Dan saat ini juga Bang Yusuf kita sudah terhubung dengan paket politik Bang Pangi Syarwi. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bang Pangi. Siang. Iya Bang Pangi terkait dengan acara makan-makan di istana ini antara Presiden Jokowi Dodo dengan ketiga capres. Bagaimana kalau dari Bang Pangi? Apakah ini merupakan hal yang positif? Dan apa pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi Dodo kepada publik? Ya, tentu saja ini pesan terkesan Presiden netral dalam pemilu. Jadi ini kan dikritik oleh banyak orang hari ini bagaimana Presiden kita terkesan mengendorse salah satu calon Presiden. Kemudian bagaimana Anies tidak terlihat dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan atau dalam endorse-nya atau dalam panggung-panggung yang beliau terkesan seolah-olah itu pesannya menjegal. Nah, kemudian ini adalah bentuk bahwa beliau ingin mengatakan bahwa ini pemilu lapangannya datar. Mungkin ini statement beliau yang sebelumnya menyatakan bahwa saya akan dukung ketiga atau semua calon Presiden. Nah, itu yang beliau ingin sampaikan dalam konteks pertemuan makan siang ini. Tapi yang kedua, jangan lupa juga di dalam setiap pertemuan politik, apalagi sekelas Presiden, itu ada makna, ada kepentingan, ada yang tersirat. Kita nggak boleh curiga sebetulnya dalam satu sisi ini bagus. Tetapi di sisi lain, selain ini silatur rahmi, ini adalah untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi itu punya komitmen untuk menjaga pemilu kita adalah pemilu yang fair, yang equal, yang tidak diskriminatif, yang Presiden itu berdiri di atas semua calon Presiden. Tapi jangan lupa, ini Presiden kita hari ini dalam kondisi terbesar. Kehormatan harga diri dan martabat Presiden ini hari ini lagi di titik nadir yang paling bawah. Ini strategi Presiden yang paling hebat. Jadi Jokowi ini memahami posisi, saya sebagai pengamat nggak boleh curiga, tapi saya harus curiga juga, Pak Bawa. Beliau itu kehormatan harga diri dan martabat Presiden ini dalam kondisi titik nadir yang paling rendah. Termasuk trust, termasuk legitimasinya hari ini. Jadi yang dilakukan Presiden ini adalah ilmu dipawet oleh kepepet. Jadi dalam kondisi kepepet, dia harus mencari, harus melakukan pemadam kebakaran. Di sisi lain, saya tidak mencurigai apapun yang dilakukan orang bahwa ini adalah niat baik, titik nadir baik silaturahmi. Tapi jangan lupa, ini Presiden ini lihai, piyawai. Dan dia jago dalam kondisi apapun. Presiden ini dalam kondisi terbesar hari ini. Jadi ini yang dilakukannya adalah cara-cara bagaimana cara dilakukan sebagai seorang Presiden yang kondisinya memang lagi kondisi sulit. Bagaimana ketika MK hari ini, bagaimana ketika posisi Gibran, dan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh BDIP hari ini. Jadi kalau itu tidak terjadi bentangan EPRES selama ini, menurut saya makan malam, makan bertiga ini juga nggak bakal terjadi. Jadi kalau misalnya kondisinya normal-normal saja, saya nggak yakin nih adakan-adakan makan malam tiga ini, tiga Presiden ini. Tapi kondisinya ini terpesa, terpepet hari ini. Ini yang dilakukan. Jadi Presiden ini hebat, ini berpelas, dia jago gitu. Piawai dalam memahami situasi itu. Tapi kalau saya terlalu ceriga, saya ini salahkan. Anda ini orang yang sudah punya niat baik, Anda salahkan juga. Presiden endorse, Anda salahkan juga. Presiden, seolah tidak mau membangun hubungan baik ketika calon Presiden, Anda salahkan juga. Tapi sebagai pengamat, saya seriga bahwa ini politik. Who gets what, where and out. Setiap langkah politisi, setiap pembicaraan politisi, setiap aktivitas politisi, itu rangkaian politik. Ada ujungnya, ada niatnya, ada kemudian kepentingan di sana. Jadi ini bukan ruang kosong ya, ini bukan ruang kosong. Ini ada peristiwa, ini ada kondisi. Yang Presiden hari ini lagi sulit. Jadi ini harus dilakukan. Nah, itulah Tiawainya Jokowi ini, Presiden kita ini. Jago dan mahir dalam menjadi pemadam kebakaran. Jadi ini situasi lagi terbakar. Jadi pemadam kebakaran Presiden hari ini. Saya harus terus terang. Iya, baik Bang Pangi. Jadi Anda setuju dengan tadi juga Mas Yusuf Lakaseng menyebut ini merupakan hal yang positif. Kalau Bang Pangi tadi menyebut, ini menunjukkan bahwa Jokowi akan netral terhadap ketiga capres di kontestasi pilpres mendatang. Tapi juga pertemuan ini terjadi karena ada kondisi kepepet. Iya Bang Pangi ya. Nah, kalau Anda melihat kenapa dipilih hari ini untuk mengadakan pertemuan tersebut dan kenapa juga momen yang dipilih adalah agenda makan siang. Seperti itu. Apakah ada kode-kode tersendiri Bang Pangi? Ya, biasanya memang begitu. Kalau setiap makan siang itu, semua persoalan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau kita sebagai orang biasa saja, ada problem. Biasanya kalau sudah makan siang itu kan masalah selesai. Maka ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, kata orang. Tapi itu bisa diselesaikan di meja makan. Nah, salah satu meja makan hari ini adalah meja makan Presiden. Dan untuk menyelesaikan, lagi-lagi saya mohon maaf ya. Saya akan menghormati. Saya melihat itu tidak baik ya Presiden ya. Saya tidak menyalahkan pertemuan ini. Tetapi jangan lupa, ini adalah pertemuan yang syarat dengan makna politik. Ini pertemuan yang makna dengan kepentingan. Jadi saya katakan, kita menganggap ini positif, ini baik. Tapi saya sebagai pengamat, izinkan saya untuk curiga dulu. Bahwa ini kondisi Presiden lagi terbesar. Dia harus melakukan ini. Sehingga memang lapangan ini akan jadi, apa namanya, istilahnya. Tadi gelombang ini kan lagi, gelombang lagi kuat kemarin. Nah, ini berharap Presiden setelah pertemuan makan ini, gelombang ini akan kembali teduh. Kemudian, pembicaraan publik, isu-isu publik, sentimen publik terhadap Jokowi hari ini. Presiden Jokowi yang didonggret terus. Legitimasinya, soal MK-nya, soal anaknya yang menyambang bangun, apa, sayang anak atau dinasti keluarga ini. Atau nepotisme, atau abuse of power. Ini mau dialihkan isunya hari ini. Nah, salah satunya ada dengan makan siang. Sehingga pembicaraan publik hari ini, Ya, mohon maaf ya, pembicaraan publik hari ini. Tidak lagi bicara tentang dinasti itu akan menurun intensitasnya. Abuse of power akan menurun intensitasnya. Epotisme akan turun intensitasnya. Kemudian, Presiden sayang anak ini akan turun intensitasnya dengan acara makan siang ini. Ini harapan hari ini untuk meredam. Yang tadi, laut agak gelombang, sekarang gelombang laut akan menjadi teduh setelah pertemuan ini. Itu yang saya sebut, setiap pembicaraan politik, itu bicara apa? Setiap pembicaraan pertemuan politik, itu dapat apa? Setiap agenda rakyat, apa yang dilakukan politisi itu adalah DNA politik. Jadi, saya curiga bahwa ini adalah kondisi Presiden yang betul-betul, yang saya sebut the power of the PP. Kondisi yang lagi sulit-sulit. Makan-makan siang ini dianggap bagi Presiden mampu menedukkan laut yang tadi itu bergelombang. Baik, Bang Pangina. Kalau dari Bang Yusuf mungkin, Bang. Tadi kan Bang Pangina menyebut ini makan siang yang penuh kepentingan. Ada hal yang harus diselesaikan dengan makan-makan bersama. Kalau dari Bang Yusuf sendiri, bagaimana tanggapannya, Bang? Apa memang ini the power of kepepet? Tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Pangina. Karena memang saat ini ada kisruh pasca putusan MK. Di mana anak dari Presiden Jokowi, ini Gibran juga sudah dipasangkan dengan Capres lain. Saya, kalau tidak ada peristiwa mahkamah keluarga yang penuh dengan rekayasa itu, dan Gibran kemudian tidak mencalonkan menjadi calon wakil Presiden yang belum kompeten, pengalaman belum cukup, ilmu pengetahuan belum cukup, saya akan pasti mengapresiasi pertemuan ini dengan setinggi-tingginya, format setinggi-tingginya. Tapi, semenjak keputusan MK itu dan Gibran mencalonkan, maka tidak bisa tidak, ya. Pertemuan kali ini tetap saja sesuatu yang baik, tapi juga dibalik itu kita jangan terilusi dengan cara Jokowi ini. Jangan kita menganggap bahwa dia, oh, akan berdiri di semua gelongan, akan netral. Saya kira itu harus kita tetap waspadai, ya. Saya bilang tadi, apa yurikatif saja yang tidak dibawa langsung oleh eksekutif, bisa dibegitukan bagaimana rumpun-rumpun kekuasaan yang dibawa langsung oleh Presiden, ya. Dibawa langsung dalam eksekutif. Kita bisa bayangkan, ini kan pencalonan Gibran ini kan sudah mulai melukai banyak orang, ya, kerelawan dilukai, pendukung setia dilukai. Bahkan Ibu Mega, rumah besar kaum nasionalis, PDIP, ibu politik dari Jokowi sendiri, dalam terluka. Ini Ibu Mega tidak keluar mengeluarkan satu statement sekali sepatah katapun. Ini tandanya bahwa sang ibu betul-betul sedang terluka dan menyesalkan kenapa anak biologis yang selama ini dia besarkan begitu besar pengkhianatannya. Dan itu dilakukan secara vulgar, ya. Dan saya kira Jokowi tahu itu. Jadi hari ini sebenarnya Jokowi berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga ini, ya. Dari sentimen kritikan publik yang sangat pedas, yang sangat luas. Kalau kita lihat di media sosial itu sesungguhnya telah terjadi revolusi sosial, ya. Di mana semua publik sudah bersuara dan menganggap bahwa Jokowi sedang membangun dinasti dengan cara yang keadamannya itu disesalkan. Sangat tidak berhadap, karena itu jauh dari penghormatan terhadap hukum dan konstitusi. Jadi memang tadi itu susah untuk kita tidak bercuriga dengan acara hari ini. Tapi ini adalah sesuatu yang baik. Ini akan menjadi baik kalau kemudian dalam perjalanan selanjutnya Jokowi betul-betul memperlihatkan dirinya bahwa tidak memainkan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Kita tunggu etapa-etapa selanjutnya. Jadi ini bukan cerita yang terputus makan siang hari ini. Akan kita tunggu lagi cerita-cerita berikutnya. Karena kita harus memang curiga. Karena Pak Jokowi ini di satu waktu berkata A, di waktu berikutnya bisa menjadi Z. Kemudian kan, karena sudah terbukti itu. Di pucara sebelumnya berkata Kibram belum pantas, masih kurang pengalaman, tidak logis. Tapi berikutnya kemudian merestui. Dan hari ini kita seperti terbelalak, dibuka mata kita dan kesedaran kita oleh sebuah cerita majalah investigatif yang sangat kredibel. Bagaimana skenario mencapapreskan Kibram itu dibuat sehingga menerobos batasan aturan hukum yang sebenarnya tidak membolehkan, tapi kemudian membolehkan dengan operasi di Mahkamah Konstitusi. Dan jadinya bahwa kita tahu siapa sesungguhnya dalang dibalik semua ini. Jadi itu, Bapak. Ya baik, Bang Yusuf ya. Sama seperti Bang Pangi tadi, ini memang pertemuan yang harus kita maknai secara positif, ada pesan bahwa Pak Jokowi ingin netral kepada ketiga capres, namun juga publik tidak bisa terlalu percaya. Nah, saya kembali ke Bang Pangi. Ini kan memang di pertemuan ini tidak ada cawapres yang mendampingi ya, Bang. Apakah ini selanjutnya akan ada agenda lain? Mungkin cawapres juga akan dipanggil dengan Mahfruf Amin, ataupun ada pesan tersendiri kenapa cawapres tidak hadir ataupun tidak diajak ikut serta dalam acara makan siang hari ini? Ya, kita memahami kalau cawapres itu posisinya kan ada kiberan itu. Maka sepanjang kiberan intensitasnya memang negatif hari ini, maka setelah terjadi revolusi di media sosial hari ini, yang yang sampaikan oleh Mas Yusuf tadi, itu menurut saya membuat mungkin ini hanya diutamakan hanya cawapres saja. Hanya agak sensitif, ada anak presiden juga makan, itu justru, itu menurut saya citranya tidak positif bagi presiden. Ada anak presiden makan bersama bapaknya presiden, itu agak rumit juga menjelaskan, agak komplikatif juga makna dan pesan politiknya. Tapi yang kedua begini, jangan lupa kita harus hati-hati, kita jangan terkecoh dengan gaya presiden ini. Jadi itu yang sampaikan Bang Yusuf, yang dipegang seorang pemimpin itu adalah bukan dari kata-katanya, yang bukan dari gimmick yang makan siang begini, tapi adalah perbuatannya. Itu yang kita pegang. Itu yang disampaikan oleh setiap politisi yang berkelas. Kita memahami apa yang disampaikan Bang Yusuf tadi, bagaimana dulu presiden ditanya, oh gimana bapak anaknya menjadi presiden, oh itu jangan ngaco, gak mungkin, konstitusi tidak memenuhi syarat, kemudian belum berpengalaman. Kemudian ditanyakan lagi, bapak presiden gimana nih tentang MK? Itu urusnya MK, tanya ke MK, bapak presiden bagaimana? Soal partai politik sudah membebek semua, mau dukung Ibran. Tanya ke partai politik, jangan tanya ke saya, saya tidak berhak mencalonkan presiden. Terus ditanya lagi, bagaimana nih Pak? Ini ada sinyal-sinyal nih, Ibran maju. Oh serahkan kepada raknya. Jawaban presiden, nah ini konsisten yang paling berbahaya lagi. Bapak presiden gimana nih? Soal Ibran, tugas orang tua adalah mendoakan dan merestui. Jadi mbak, bagaimana kita bisa memegang omongan politik disini? Presiden sekelas begini gitu. Terjadi begitu, ketahualadanan itu tidak ada. Omongan yang tidak bisa dipegang. Nah maka menurut saya, makan siang ini saya tidak, saya bukan soal makan siang atau presiden ini. Ini soal gimmick politik saja. Tapi jangan terkecoh, sekali lagi jangan terkecoh. Karena apa yang dilakukan presiden itu, itu bukan panggung depan. Berbeda nanti hasilnya dengan panggung belakang. Makanya sulit kalau orang sudah dibohongi gitu. Sulit kita percaya bahwa ini adalah soal bagaimana Pak Jokowi akan membuat, oh ini terkesan, semua pembicaraan nanti akan memuji-muji, akan apresiasi, akan menghormat. Oh ini hebat presiden kita. Mereka netral mengundang salam presiden. Itu koma, hati-hati. Belum tentu itu faktanya nanti. Karena seringkali, kita ini yang 10 tahun dikecoh gitu, omongan presiden. Tidak sesuai dengan perbuatannya. Ketaulah danarnya krisis. Paling titik nadir. Ini yang menurut saya berbahaya. Jadi, saya nggak mau bicara tentang makan malam. Bahwa kalau makan siang ini bagus sekali, kita harus apresiasi ini. Ini kepala negara loh, mengundang semua calon presiden. Siapa yang tidak apresiasi? Jangan kita curiga bahwa ini buruk. Ini baik. Ini untuk menendukkan suasana yang agak panas. Sehingga suasana ini akan lebih agak teduh. Supaya ini perang-perang urat syarab ini di media sosial mulai mengendor. Kemudian mendongrat atau menyerang anak presiden soal dinasti, ebis opawan, nepotisme, soal penyalahgunan kekuasaan, soal bagaimana makamat keluarga, makamat sayang, dan seterusnya. Sayang anak-sayang anak. Presiden mana yang tidak sayang anaknya. Itu kan sudah menjadi pergunjingan di media sosial yang nggak bisa dihentikan, Pak. Nah, kondisi ini yang dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Inilah waktunya untuk mengundang ketiga calon presiden itu. Makanya saya katakan, Bang Yusuf ya, kalau tidak ada peristiwa-peristiwa masa lalu, bentangan empiris yang seperti hari ini, saya kok rasa nggak yakin akan ada makan siang bertiga ini? Nggak yakin ada. Tapi kan ada bentangan empiris. Jadi satu peristiwa ke peristiwa yang lain, itu tidak henti, Pak. Itu ada sebab akibat, pausalitas. Apa yang menyebabkan makan siang ini terjadi dengan tiga calon presiden? Itu ada sebab, penyebab, Pak. Peristiwa bentangan empiris. Jadi saya katakan, Bang Pangil, Bang Yusuf Lakaseng, Maaf, kita harus tahan dulu sebentar, karena kita akan langsung menuju ke istana untuk mendengarkan keterangan setelah pertemuan makan siang Presiden Jokowi. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di istana kepresidenan Jakarta pasca agenda makan siang antara Presiden Jokowi Dodo dengan ketiga Capres, Ganjar Panowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Nampak saat ini ketiganya sedang bersiap untuk memberikan keterangan Pers. Dan berikut kita langsung saksikan bersama. Soto tadi, soto. Lontong, cumi-cumi, sayur juga. Sayur, lumayan. Jadi, bagus ya kita juga. Dalam suasana yang akrab, dan tadi kami juga ucapkan terima kasih. Diundang, kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Lebih gitu. Saya kira demikian ya. Jadi, beliau juga berharap suasana bagus, dan kita juga berharap suasana baik. Apa? Ada umur-umur panjang kira-kiraan di Kabupaten Jokowi? Ya, nggak. Bicara-bicara secara umum saja. Mas Anies? Urut umur harusnya jelenis. Bagus ya? Oh, God. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu. Tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember. Sehingga tidak bisa. Lalu, terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin. sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang diskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Bill Press Pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gipenur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Bill Press kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Itu saja. Terima kasih. Tadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan dia orang baik insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang gak masakan makan nasi ganti makan udah, makanan gak makan nasi, gak ada nasi. Gak ada nasi tadi. Biasanya bawa porang. Sayang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden dan makanannya enak. Itu kira-kira ya? Cukup ya? Ya penting lah demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Mejanya kecil ya? Mejanya kurang Mejanya kecil ya? Iya. Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Kalau gak salah besok akan ada undangan cawapres akan bertemu dengan wapres. Ya gak tahu nanti yang diatur. Kemarin saya coba komunikasi. Cukup ya? Boleh. 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 Bentar, bentar, bentar. Yo, yuk. Bentar, bentar. Tapi jenis. Ini geser aja nih. Ini geser boleh gak nih? Geser boleh gak? Nah. Pasal ombak. Pasal ombak. Pasal ombak. Bentar, bentar. Ya, pemirsa itu tadi merupakan keterangan dari tiga capres. Pasca pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta dimana ketiganya menyebut bahwa hari ini pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo berjalan rancar. Dan memang ada pembahasan terkait dengan netralitas menjelang pemilu 2024 yang dibahas dan ini menjadi salah satu poin penting dalam acara makian siang hari ini. Dan kita akan kembali ke dialog bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo bidang politik Yusuf Laka Seng dan juga pengamat politik Pangi Syarwi Bang Yusuf Bang Pangi kita kembali ke dialog mungkin ke Bang Pangi terlebih dahulu tadi kita sudah mendengarkan sama-sama keterangan dari Ganjar Pranowo Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan terkait dengan isi pertemuan tadi yang memang tidak dijelaskan secara eksplisif namun ketiganya menyebut memang ada unsur netralitas menjelang pemilu yang dibicarakan dan ketiganya pun juga nampak akrab ini kita bisa melihat ketiganya bersuah foto suasana sangat hangat bagaimana tanggapannya mungkin dari Bang Pangi? Ya sebenarnya Mbak kalau kita mau lihat itu lihat aslinya Presiden dulu sebelum pertemuan makan siang ini kan bisa kita lihat bagaimana beliau tidak mengendorse semua calon Presiden berkesan hanya pada waktu itu hanya mengendorse Prabowo dan Ganjar itu sebenarnya kan kelihatan bahwa beliau tidak equal tidak sebagai negarawan beliau tidak memberikan posisi untuk menempatkan semua siapapun bahkan sampai ada yang pesimis waktu itu Anies akan bisa mendaftar ke lembar negara sebagai peserta pemilu karena banyaknya kasus penjegalan misalnya dilakukan beliau kempanye di mana-mana tidak diizinkan terus termasuk Ciaimin terakhir diproses di KPK jadi ada yang meragukan pada waktu itu agak deg-degan juga tapi saya lihat ternyata berhasil di daftarkan artinya membuktikan bahwa demokrasi kita masih berpihak kepada sekali bang pagi kita tahan terlebih dahulu karena kita akan langsung menuju ke istana kembali untuk mendengarkan keterangan dari Ganjar Panowo berikut ini kenapa kenapa komunikasi kita ketawa-ketawa ngomong nyenteng-nyenteng gak berat-berat kok tadi ngomong makanan nanya kelihatannya pada ini ya seger-seger ya gitu sudah keliling kemana aja gitu kelihatannya kok ada yang tambah gemuk yang tambah gitu enggak 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 bicara soal netralitas tadi ketusan khususnya makanannya enak oke ya thank you ya saya kemana sama beliau saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur saya ngaji sama beliau gitu soalnya Pak Bas terlihat kayak sedih gitu enggak ya iya saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama beliau meneteskan air mata terus saya dibeluk kenceng sekali tapi saya sebenarnya mas-mas tenang-tenang saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya tapi bersahabat dengan saya soalnya lama sekali sedihnya kenapa enggak tahu kangen kali makasih mas Ganjar makasih Pak Ganjar habis ini mau kemana mas ya habis ini mau kemana mau ke Purbalingga ada hal lembang oke hati-hati mas ya baik itu tadi merupakan keterangan dari Ganjar Panowo yang kembali lagi menyebut ada unsur netralitas yang dibicarakan dalam pertemuan makan siang tadi dan pertemuan juga berjalan hangat dan mereka membicarakan hal-hal kecil juga selain membahas tentang permilu tahun depan kita tadi sambung ke Bang Pangit terlebih dahulu tanggapan dari pertemuan tadi dan juga melihat ke Akrapan antara ketiga Capres yang tadi ditunjukkan ke depan publik ini Bang Pangit kalau ke Akrapan itu makanya saya lagi-lagi pesan di dalam politik itu tidak bisa hanya dilihat hanya panggung depan di satu sisi kita ingat juga bahwa ada apa sebetulnya di balik ini nah kita curiga bahwa ketika Gibran maju ini memang kan membuat PDIP berduka ya terluka dan PDIP saya rasa sangat sedih lah ketika ditinggal oleh Gibran ya dan Pak Jokowi jadi ini kan serangannya yang terhadapi oleh Presiden Jokowi ini kan hari ini tidak hanya satu sudut ya dari sudut pendukung yang setia yang loyal selama ini yang Allah untuk mendukung Presiden kemudian dari partai pengusung seperti PDIP yang memberikan privilege yang lebih kepada Presiden tapi dibalas dengan satu kata yaitu ditinggalkan berakhir kepada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi PDIP yaitu pengkhianatan yang ketiga adalah dari dari partai dari partai dari pendukungnya misalnya Anies Baswedan dari partai-partai Anies Baswedan dan Cak Imin kemudian dari Ganjar Mabut hari ini juga melakukan perlawanan jadi memang kondisi Presiden hari ini kondisi yang betul-betul terjepit kondisi yang serba sulit kondisi yang betul-betul bahkan kita lihat hampir Presiden ini diam tidak ada perlawanan apakah ini bagian dari mission strategy nah ternyata yang strategi yang disiapkan makan siang ini hampir tidak ada persiap Presiden melawan diam saja ketika PDIP melakukan melakukan manuver untuk melakukan istilahnya menurut saya bukan mengasah pisau ya tapi PDIP protes gitu ini kok bisa begini cara PDIP diperlakukan oleh Ganjar oleh Presiden Jokowi apa salahnya PDIP gitu-gitulah nah ini ini yang kita bisa maknai bahwa pertemuan semacam ini saya katakan hati-hati jangan terkecoh karena gimmick politiknya itu beda dengan hasilnya jadi di satu sisi oke lah bicara tentang netralitas pemilu kan itu sebenarnya kalau memang inetral ya diberat jangan ikut tarum kan itu saja nah kenapa biorestui makanya kalau tidak netral dianggap tidak tidak akan ada potensi abuse of power karena anak Presiden jangan akan begitu mbak kita ke pasar aja begitu sayang anak sayang anak sayang anak akhirnya kita belikan itu anak mainan bagaimana mungkin kemudian bicara netral hari ini dengan makan siang tiba-tiba netral menurut saya itu juga gak bisa terkecoh gitu hanya makan siang tiba-tiba kita maknai oh ini Presiden akan netral kan itu pesannya maknanya oh belum tentu mbak karena dengan merestui Gibran kemudian merestui MK atau membuat desain seperti itu merancang ngangkap seperti itu hari ini lewat mahkamah keluarga itu bagaimana mungkin kita meyakini bahwa kita gak curiga bahwa betul-betul pemilu ini akan lapangan datar tidak akan becek tidak akan ada penyalahgunan kekuasaan di tengah Presiden merestui nepotisme Presiden merestui bahwa terjadinya pemilu lapangan yang tidak datar karena anak Presiden yang bertarung nah tiba-tiba hanya akan selesai dengan makan siang menurut saya gak ini tidak akan terhenti makanya dibilang Pak Yusuf tadi ini satu etape etape yang sebetulnya dipersiapkan Presiden ketika menjadi pemadam kebakaran itu yang dilakukan hari ini tapi ingatlah bahwa gini omongan Presiden itu akan biasanya antitesis dari perbuatannya itu bisa kita lihat kalau saya sih gak percaya sih omongan Presiden itu bisa dipegang karena dari dulu itu kita bukan satu kali ini saja bukan hanya soal omongan Libran omongan dia udah beli dulu itu dari dulu ke dulu itu ya kadang-kadang bertolak belakang makanya kata orang ya pada orang ini ini lucu le-lucuan politik sih kalau ingin melihat sikap Presiden jangan lihat omongannya jangan lihat gimmick politiknya tapi lihat relawannya kata orang nah disitulah Presiden itu posisinya jadi lihat relawannya lihat omongan relawannya lihat sikap relawannya itulah representasi sikap Presiden jadi jangan lihat Presidennya jangan lihat omongannya jangan lihat gimmick politik makan siang ini itu bisa kebalikan baik baik jadi sekali lagi pertemuan siang ini ya Bang Pangi-Bangi Yusuf ini memang tidak boleh ditelan mentah-mentah oleh publik karena tadi ada gimmick politik yang sangat kuat terutama di tengah Kisruh pasca kemarin putusan MK dan juga ada polemik terkait dengan mahkamah keluarga ini tentunya publik tidak boleh serta-merta menilai ini merupakan suatu hal yang positif begitu ya Bang Pangi-Bangi Yusuf dan tentunya kita nanti juga masih akan menantikan karena tadi juga Pak Ganjar Panowo menyebut bahwa nanti juga akan ada agenda pertemuan antara Cawapres dengan Wapres Ma'ruf Amin tentunya nanti kita akan menantikan seperti apa dinamika politik pasca pertemuan tersebut Bang Yusuf Lakaseng dan juga Bang Pangi Syarwi terima kasih atas waktunya bergabung di dialog dalam Breaking News yang ini dan selamat salam sehat selamat bertemu kembali ya Umirsa demikian Breaking News yang ini saya Nadia Veleri bersertai kerabat kerja pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati